Pabrik pengolahan karet milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN Batu Lawang Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun PTPN merugi hingga ratusan juta rupiah akibat puluhan ton karet Ludes terbakar. Inilah video amatir berdurasi 16 detik yang menggambarkan kobaran api di pabrik pengolahan karet PTPN 8 Batu Lawang. Kebakaran hebat ini mengakibatkan asap tebal membumbung tinggi. Dua unit mobil damkar dan mobil penyuplai air diterjunkan untuk memadamkan api yang melahap lima kamar open. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku lebih kurang dua jam. Kepala pelaksana BPPD Kota Banjar, Kusnadi mengatakan, dugaan sementara api berasal dari sebuah ledakan di kamar open karet. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menjelar ke seluruh bangunan. Kami dari tim semua dari BPPD dan kar langsung menuju sini dan langsung mematikan api yang diakibatkan beberapa kamar pengepenan pengasapan karet ini terbakar. Ada berapa pun yang terbakar? Ini ada lima ruangan yang mungkin titik apinya kalau nggak salah di blok C dan blok N ya. Itu yang titik apinya di sana. Tadi informasi air itu ada ledakan di pengepenan, jadi air langsung besar. Jadi akibatnya dari petugas dari perkebunan sendiri tidak dapat mengatasi karena informasi sudah begitu tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena puluhan ton karet ludas terbakar. Kasus kebakaran tersebut kini masih dalam penyelidikan polisi.